Intro Assalamualaikum Sobat Cirek Kembali lagi kita di program Bilik Parmen Kerjasama Canjur Invest dengan DPRD Kabupaten Canjur Kali ini saya sudah bersama dengan Salah satu nasional sumber Yang juga sekretaris DPRD Kabupaten Canjur Pak Pratama Nugurah Emawan Nah kali ini di episode kali ini Kita akan membahas Seperti apa sih tugas dan fungsi Atau topoksi Kesekretaritan DPRD Kabupaten Canjur Gimana Pak Pratama Alhamdulillah Selamat pagi para pemirsa Cirek Dimanapun berada Mudah-mudahan kita diberkati Oleh Allah SWT Kita berikan kesehatan Terutama Akang yang sudah hadir pada Pagi hari ini Nuhun Sudah hadir di Pagi hari ini Di kantor kami Di sekretariat DPRD Kabupaten Canjur Sekilas Bahwa Sekretariat Kabupaten Canjur ini Mempunyai Karyawan Sejumlah Seratus Orang Kurang lebih Yang organik Atau yang PNS nya Itu banyak 42 orang Sisanya TKK Terbagi dari Tenaga pengamanan Tenaga kebersihan Dan Yang melayani Anggota Para anggota dewan Yang terhormat Sejumlah 50 orang Oke Pak kalau lihat tadi Sekretariat DPRD itu Ada berapa Mungkin Bagian-bagian Bagian Di sekretariat Kita tuh Struktura Apa Kalau dilihat Bagian Bagiannya tuh Jadi Sekretariat Kepala sekretariatnya Saya sendiri Dibantu oleh Empat Bagian Empat kabang Nah kalau gitu Ada kabang Persidangan Dua kabang Fasilitasi Ada kabang Keuangan Ada kabang Umum Mereka sudah Mempunyai tugas Pokoknya masing-masing Sudah berjalan Ya itu tadi Kerucutnya Pada Intinya Melayani Para anggota dewan Yang bagaimana Melaksanakan tugas Melayani Masyarakat Kebudayaan Jadi Tugas kami Ada Ada dua Tugas pokok kami Di dalam Melaksanakan tugas Sesuai dengan Perundang-undangan Dan peraturan Itu hanya dua Melayani Secara administrasi Anggota dewan Dan keduanya Pelayanan Keuangan Jadi Kita Di sini Kalau boleh dibilang Dalam bahasa Modern itu Back office Back office Dari Para anggota dewan Dari front office Itu para anggota dewan Yang langsung Bersentuhan Dengan masyarakat Yang di sana Terdiri dari Bermacam-macam Fraksi Dan fraksi Terdiri dari Komisi Ada empat komisi Komisi Satu Dua Tiga Empat Dan ada AKD AKD itu Kalau kita tuh Unit kerja Unit kerja Yang ada Di dewan Sesuai dengan Undang-undang Peraturan Yaitu ada Komisi satu Komisi dua Komisi tiga Komisi empat AKD-nya AKD BK BK itu Badan kehormatan Dan ada Bapem Perda Yaitu Pembuat Atau Peraturan daerah Dan Salah satu fungsi Dari anggota dewan Itu membuat Peraturan daerah Membuat regulasi Di daerah Khususnya Sekarang kita bicara Di Cianjur Nah itu Sekarang Produksi dari Kalau kita anggap Suatu produksi ya Bapak Perda Oleh kita Dianggap Kita sekarang Bagus ya Kita Kemarin Merancang Usulan Legislatif Itu hampir Sepuluh Dapur Dan ada Usulan dari Eksekutif Empat Usulan Jadi kita Dalam satu Tahun kemarin Kita bisa Menyelesaikan Tapi masih ada Dalam proses Penyelesaian Kita proses itu Ada hampir 14 Reperda Kalau kita bagi Beban kerja Berarti Satu Reperda Hampir Satu bulan Kurang Kita bisa Menyelesaikan Saya kira itu Suatu prestasi Juga Untuk Anggota Dewan Kita yang Sekarang Kita bisa Menyelesaikan Reperda Sebanyak itu Pak Bicara tadi Back Office Berarti Memang benar-benar Melayani Atau yang mungkin Yang mengatur Semua Jadwal Segala macem Yang mengatur Jadwal Itu para Anggota Dewan Itu adanya Di BAMUS Di Badan Musyawara Kita tadi itu Kita hanya Bersifat Melayani Melayani Serta Administrasi Tadi Administrasi Apa saja Yang menjadi Keputusan Para Anggota Dewan Melalui AKD-nya Kita Menjadwalkan Sesuai jadwal Yang sudah dibuatkan Oleh Para Anggota Dewan Kita dibuatkan Dan kita Menyiapkan Apa saja Sarana Para sana Yang Mendukung Untuk Tercapainya Kinerja Anggota Dewan Yang sudah Dirumuskan Di dalam Badan Musyawara Tersebut Jadi disitu Bisa dirumuskan Sedangkan Bang Musyawara Terdiri dari Para Anggota Anggota Fraksi Dan ditambah Pimpinan Itu memutuskan Jadwal Apa yang akan Kita bahas Dalam satu bulan ini Contoh Atau dalam Berapa bulan ke depan Apa yang akan Kita selesaikan Dalam membantu Pemberdaya Menyelesaikan Tugas-tugasnya Dalam melayani Dan mencaterakan Masyarakat Saya Tuhan yang menyiapkan Itu Salah satu fungsi Saya Tuhan Yaitu Melayani Apa kebutuhan Para Anggota Dewan Untuk menyelesaikan Tugas itu Tugas-tugas itu Jadi Tadi itu Kita hanya Sifat Melayani Para Anggota Dewan Pak Ini kan kita tahu Ya pasca Pasca kemarin Gempah Ada Gedung DPR Terkenal Ada Rusak Segala macam Nah saat ini Sudah berjalan Maksimalkah Seperti biasa Kegiatan Alhamdulillah 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 Sejak Kita terkena Bentana Gedung Dewan Ini Dibangun oleh Pembelian Pusat Oleh Pembelian Pusat Dan sampai saat ini Kita sudah Selesai Tapi belum Setelah terima Dalam masa Pemeliharaan Pembelian Pusat PUPR Pembelian Pusat Diberikan Bangunan yang Lebih baik Secara kualitas Dan Setelah fungsi Sekarang kita punya Gedung Paripurna Kita sudah Bisa digunakan Dengan baik Terus Gedung yang Di bawah Basement Itu untuk Ruang-ruang Kerja Para anggota Dewan Sudah diselesai Juga Tugas Pembelian Daerah Dimana Yang gitu Pusat Itu gedungnya Dengan Segala Fasilitasnya Kita Sarana Mendukungnya T�� Pembelian Daerah Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah Yaitu dengan Mebol Air Dan segala macamnya Sekarang juga Dalam penyelesaian lah belum sempurna berapa persen lagi lah itu kita mencapai mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa menyelesaikan tapi para anggota Dewan sudah bisa bekerja di bawah sudah bisa bekerja dan sudah bisa melayani para masyarakat yang memerlukan layanan para anggota Dewan di atas itu ada ruang rapat 1, 2, 3 itu bisa digunakan selain ruang utama paripurna, di bawah pun ruang-ruang komisi ruang-ruang fraksi itu sudah bisa digunakan lah untuk para anggota Dewan sudah bisa bekerja dengan baik sudah mulai bisa melayani masyarakat terima kasih Pak Pradama tadi sudah mudah sempatnya lebar terkait dengan tupuksi DPRD seperti apa lalu juga terkait dengan tupuksi kesekretan seperti apa kan gitu maksudnya juga saat ini sudah mulai Denung DPRD itu ya pas ke kemarin sudah renovasi oleh Mita Pusat sudah bisa mulai melayani masyarakat segala macam terima kasih sudah mengambil waktu di program Bilih Parmen kita kali ini ya Sobat Cirek itu tadi kita sudah panjang lebar tadi membahas tentang tupuksi TPU seperti apa mudah-mudahan Sobat Cirek bisa tahu seperti apa fungsinya tugas pokoknya nanti kita akan kembali lagi di program Bilih Parmen berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam